Terima kasih Anda masih bersama Sergap, ratusan peserta balap liar di kota Makassar, kocar kacir saat dibubarkan polisi. Belasan unit kendaraan diamankan bersama para pelaku. Ratusan pelaku balap liar di jalan Andi Pangeran Paterani, kota Makassar, kocar kacir dibubarkan tim penikam dan anggota sabara Porestabes Makassar. Para pelaku panik berupaya melarikan diri. Dari lokasi diamankan belasan pemuda bersama motor yang diduga akan digunakan dalam aksi balap liar. Pembubaran ini dilakukan atas laporan warga yang resah dengan urah para pelaku yang kerap menutup jalan dalam setiap aksinya. Makassar kembali melakukan pembubaran balap liar yang mana sementara berlangsung di jalan Paterani. Belasan kendaraan sempat diamankan, kemudian para pelaku diberikan sanksi di tempat. Para pelaku bersama belasan motor yang terjaring dibawa ke Mapores untuk pendataan dan pemeriksaan lebih lanjut. Guna memberikan efek jerah, motor para pelaku balap liar ini ditahan selama tiga bulan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, INews, melaporkan. Seorang pria pengendara motor di jalan Benyamin Swe pada Bangan, Jakarta Utara terkena tembakan. Korban belum sadarkan diri akibat luka di bagian perut. Jeffrey Haryanto dilarikan ke ruang IGD Rumah Sakit Satya Negara, Sunter, Jakarta Utara. Pria ini mengalami luka tembak di bagian perut hingga tak sadarkan diri. Diduga korban yang mengendarai motor terkena tembakan di sekitar jalan Benyamin Sweat, Pademangan, Jakarta Utara. Motor sendiri, kondisi sudah berdarah lah. Katanya dia nonton. Nonton apa Pak? Ada nonton balap, dia jatuhnya gitu. Pas pulang dari nonton itu dia kecebak situasi. Kecebak situasi ada yang ketahuran. Dia bingung padahal segalanya tertembak lah. Belum diketahui jenis peluru yang bersarang di perut korban, polisi belum bisa memberikan keterangan resmi terkait insiden ini. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan melaporkan. Ibu rumah tangga nekat mencuri di minimarket pada siang hari. Pelaku terdesak kebutuhan ekonomi lantaran kehilangan pekerjaan akibat COVID-19. CCTV merekam aksi ibu rumah tangga saat mencuri di pusat perbelanjaan kota Palopo, Sulawesi Selatan. Pelaku menggasak perlengkapan dapur dan kamar mandi lalu dimasukkan ke dalam pakaian. Karyawan yang memergoki langsung melapor polisi dan menahan pelaku. Saat diinterogasi, pelaku mengaku nekat mencuri karena terdesak ekonomi lantaran kehilangan pekerjaan akibat pandemi. Polisi masih menangani kasus ini. Ya pemirsa kita akhiri perjumpaan kita dalam berita kriminal sedap edisi hari ini. Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda selalu waspada. Dan jangan lupa untuk taati protokol kesehatan termasuk memakai masker, jaga kesehatan Anda dan keluarga. Terima kasih telah menonton!